Intro Hai semuanya, saya mau buat sambal hari ini untuk beberapa hari punya Jadi saya buat sambal cabai hijau ya Nah ini bahan yang saya pakai disini, ini ada cabai hijau yang kecil Terus ini cabai besar Nah ini ada 3 buah tomat Saya mesti pakai agak banyak tomat karena biasa bukan cuma untuk saya sendiri yang makan Oh iya saya pakai tomat merah karena kebetulan tomat hijaunya gak ada Nah saya pakai sedikit terasi, ini terasi jamur Terus ini saya pakai bawang merah, nah ini bawang putihnya sebanyak ini juga Karena ini ukurannya kecil-kecil ya Terus ini ada jeruk purut Nanti ini saya peras airnya terus Nanti ini dia punya kulit, saya mungkin mau kasih tumis sebentar dengan cabainya Oke sekarang saya mau tumis cabainya dulu Saya masukkan sedikit minyak Cukup Jadi saya tumis ya Nah sekarang saya masukkan sedikit minyak Nah sekarang saya masukkan sedikit minyak Nah ini cabai sama bawang sejuk ya, saya angkat dulu Nah sekarang saya mau goreng tomatnya sebentar Nah ini cabainya sudah selesai di goreng sebentar Dan ini saya mau ulek ya Saya tidak blender supaya nanti tidak terlalu halus Saya maunya yang masih agak kasar cabainya Saya uleknya sedikit-sedikit dulu Cepetannya kecil soalnya Nah ini dia teman-teman Sudah selesai ulek semuanya Sekarang saya mau tumis Ini saya pakai minyak yang bekas goreng cabai tadi ya Masukkan semuanya Saya mau tumis cabai dengan bawangnya dulu Ini saya tambah minyak sedikit ya Ini minyaknya kurang Biarkan dulu sebentar Nah sekarang ini saya masukkan tomat dan jeruk purut Kulit jeruk Biarkan dulu ini ya Dilihat lagi adonannya Oh ya nanti ini diaduk sampai minyaknya sudah tersendiri Jadi itu airnya sudah berkurang ya Nah terakhir saya masukkan garam Saya masukkan kaldu jamur Saya masukkan gula merah Ini gula merah yang halus ya Kira-kira satu sendok saja cukup Satu sendok kecil Saya tambah perasaan jeruk purut yang sisa tadi Ini jeruknya terlalu mudah ini Nggak keluar airnya malah Ini sudah bau ini sih Bau jeruk purut Karena tadi kan saya ulut kulitnya juga Uh harum Nah ini sudah cukup ya Sudah selesai sambalnya Jadi ya seperti ini teman-teman Kurang kelihatan ya Gelap Saya mau kasih dingin dulu Terus nanti sebentar saya mau simpan di botol Nah ini sambalnya saya kasih dingin disini dulu ya Biar dia cepat dingin Nah ini cabenya sudah dingin ya Sekarang saya mau kasih masuk dalam botol Ini minyaknya tidak terlalu banyak ini Pasennya satu botol Selesai Oke teman-teman sampai disini dulu ya Dan terima kasih sudah nonton Degangkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.